Hai naik treatment hepatitis C selanjutnya ke pembicaraan kedua beliau ini praktisi juga tiap hari ketemu orang hepatitis dan terus juga meneliti dengan ide-ide barunya di bidang hepatologi dengan hormat kami mengundang dokter-dokter HF Dutfi Parewangi SPPD KGEH yang akan memaparkan mengenai penata laksanaan hepatitis B terima kasih banyak dokter ini Rahmawarni Bahtiar SPPD KGEH Mohon izin menyampaikan hepatitis B sebenarnya tidak banyak slide-nya cuman 50 mengapa barusan terima SMS dari orang Kemenkes punya hepatitis B sekarang menjadi program prioritas nasional oleh karena kasusnya yang sangat banyak satu dari sepuluh adalah penderita hepatitis B jadi kalau kita kira-kira disini ada berapa orang 300 orang 400 orang berarti ada 40 orang disini percaya tidak percaya coba screening itu datanya kita apalagi kita termasuk kelompok resiko tinggi tenaga kesehatan nah sekarang saya kembali oke ini yang saya mau sampaikan manajemen hepatitis coba kita lihat ini datanya nasional ada 325 juta penduduk dunia yang terinfeksi virus hepatitis B dan setiap tahunnya 3 juta orang terinfeksi setiap tahunnya 3 juta dan 80 persen diantara yang ini semua tidak mendapatkan yang seharusnya dia dapat tidak terobati tidak terdiagnosis dan itu adalah peranan kita oleh karena itu kita harus mencari ini kurang lebih enam bilion USD habis hanya untuk hepatitis B setiap tahunnya nah oleh karena itu kita kita mesti mengetahuinya mencegahnya melalukan tes menterapi kemudian mengeliminasi kita dokter punya peranan untuk find the million people the million missing ada banyak yang hilang ini kenapa hang semua nih nah ini coba kita lihat angkanya ini ini tadi dokter Numan dalam bentuk hepatitis C C hepatitis B yang terinfeksi sekian banyak orang yang seharusnya diterapi sekian banyak orang yang terdiagnosis hanya sekian orang dan yang mendapatkan terapi hanya secuil ini ini saja dari sekian banyak penderita nah oleh karena itu angkanya sangat diperlukan penting Hai nah ini slide yang menunjukkan angka epidemiologi salah satu diantaranya adalah Halo Hai liver cancer itu menjadi peringkat kedua sekarang karena ini kan efek langsungnya nanti di ujungnya yang paling menakutkan adalah cirrhosis dan liver cancer kalau masih di sini tidak terasa tiba-tiba satu bulan terakhir muncul Oh ternyata sudah cirrhosis ternyata sudah cancer dan celakanya hepatitis B dalam keadaan normal bisa tiba-tiba menjadi liver cancer tanpa melalui proses fibrosis cirrhosis itu Hai nah sekarang Hai coba kita lihat Hai orang-orang yang ALT normal sekalipun itu punya risiko untuk menjadi hepatoseleler karsinoma meskipun SGPT-nya normal Hai dan itu angkanya kalau misalnya kita lihat makin tinggi SGPT-nya risiko kansernya lebih besar makin rendah risiko kansernya lebih kecil meskipun yang rendah juga punya risiko 2,7 kali untuk terjadi liver cancer Hai ini HPV DNA yang seharusnya menjadi bagian pemeriksaan kita itu juga mencerminkan bahwa makin banyak virus risiko HCC besar makin rendah risiko HCC makin kecil maka tujuan kita adalah mencegah dua mencegah cirrhosis mencegah liver cancer caranya bagaimana tadi SGPT-nya kita turunkan kemudian HPV DNA-nya kita turunkan ya Hai yang lain adalah kuantitatif HBS AG makin rendah kuantitatif HBS AG maka risiko untuk terjadinya HCC juga makin kecil jadi ada beberapa poin-poin yang bisa kita gunakan untuk memprediksi mencegah terjadinya liver cancer meskipun ada banyak faktor lain yang juga turut berperan pada terjadinya hepatoseleler karsinoma saya jadikan HCC sebagai poin utama sebenarnya cirrhosis juga banyak ya kemudian kejauhannya ini tugas saya mengenai hepatitis B counseling tujuan akhir terapi indikasi tapi tidak semua mungkin saya hanya ambil bagian ketiga sampai kedua belas ini dari konsensus slide tolong dibantu saya selainnya jauh slide lagi nah seseorang itu dikatakan hepatitis B kronik apabila lebih dari 6 bulan ya kemudian peningkatan SGPT yang menetap ataupun intermittent biopsi hati bisa juga dilakukan ada yang namanya inaktif ada namanya terinfeksi slide slide ini yang tidak tidak indikasi tidak diindikasi apabila tidak ada fibrosis SGPT normal itu tidak indikasi terapi tapi indikasi terapinya adalah ketika HBVDNA naik SGPT naik itu yang jadi patokan utama SGPT dengan HBVDNA cuman HBVDNA biayanya 2 juta indikasi biopsi ada di sini ya kalau ragu-ragu antara yang tidak indikasi dengan indikasi maka dia mesti di biopsi slide nah kita lihat orang infeksi virus hepatitis akut bisa sembuh bisa menjadi kronis kronis ada yang kronis tenang ada yang kronis aktif yang aktif inilah yang bakal menjadi cirrhosis menjadi cancer dan inilah yang ditata laksanai ini tadi yang mesti dikejar bagaimana cara mengetahuinya harus melakukan pemeriksaan ada tiga biokimiawi serologi dan molekuler slide slide lagi nah yang diperlukan adalah berapa jumlah virusnya bagaimana kondisi hatinya jadi virusnya bagaimana hatinya bagaimana yang paling dijadikan patokan adalah HBVDNA dengan ALT kalau SGPT nya naik turun SGPT nya naik turun maka dia harus diterapi slide satu kali slide kalau SGPT nya naik turun atau HBVDNA nya naik turun maka harus diterapi ini dua kelompok ini yang diterapi ini kelompok HBE AG positif ini kelompok HBE AG negatif dimana anti HBE sudah terbentuk atau tidak atau belum slide ya untuk memastikan adanya inflamasi atau fibrosis bisa dilakukan apri jadi rasio antara AST dengan trombosit itu mudah bisa dilakukan di puskesmas atau yang tidak punya fibroscan kemudian fibroscan sudah ada juga di Wahidin, Unhas, ada di praktek pribadi, ada juga di Siloam terserah mau bayar atau tidak biopsi hati boleh tapi mulai ditinggalkan karena tidak ada yang mau dibiopsi hati ini sama kurang lebih ini pemeriksaan untuk memastikan ada tidaknya fibrosis karena kapan ada fibrosis salah satu indikasi untuk memulai terapi ini konsensus yang paling strik adalah Eropa begitu terdeteksi virus berapapun SKPT nya langsung mulai terapi tapi yang lain harus SKPT nya lebih dari dua kali jadi kalau normalnya 30 itu mulai terapi termasuk kita di Indonesia apabila lebih dari 60 ya tapi kecuali Eropa sangat ketat begitu terdeteksi virus lebih dari 2000 berapapun SKPT nya mulai terapi slide terus nah kembali dulu ini modalitasnya modalitasnya mulai dari tahun 92 sudah ada interferon terus yang terbaru di 2017 ada tenofovir alafenamin tenofovir ada tiga jenis paling tidak yang terakhir itu adalah alafenamin yang sudah bisa digunakan lebih luas pada berbagai macam kondisi slide interferon atau latte kopi latte lamifudin adefovir telbifudin tenofovir entekafir gampang diingat kopi latte ini nuklesin analog boleh dikombinasi pada keadaan tertentu ya pada kanan tertentu slide kerjanya dimana interferon untuk menstimulasi kita punya sistem imunitas apakah itu NKC atau CD sedangkan nuklesin analog gunanya menggunting-gunting virus virus yang mau dibikin digunting sehingga tidak pernah jadi itulah gunanya jadi kalau kita lihat dari prinsip ini maka kita akan melihat bahwa interferon sebenarnya melalui sistem imunitas dia akan mempertahankan supaya jangan terjadi remisi jangan terjadi relaps terus menerus remisi itu kelebihan interferon menjaga seterusnya karena imunitas kita yang dia modulasi sedangkan nuklesin analog yang yang latte tadi yang lima jenis kopi latte itu hanya memotong-motong virusnya jadi begitu berhenti obat dia naik lagi kembali karena dia tidak pada imunitas kembali dulu dia hanya menekan jumlah virus bukan meningkatkan imunitas nah sekarang kalau misalnya kita mau hitung-hitung kapan dipakai latte kapan dipakai interferon interferon digunakan biasanya pada usia muda atau pada fibrosis yang lebih ringan tapi kalau fibrosisnya menengah ke atas sudah cirrosis dekompensata maka kita gunakan nuklesin analog lamifudin, adefufir, telbifudin, tenofufir, entekafir, tampang diingat ya ini kelebihan dan kekurangannya masing-masing antara interferon dan nuklesin analog nah sekarang mulai lebih banyak menggunakan era nuklesin analog meskipun pada super selektif kita bisa gunakan interferon yang ada di guideline kita adalah tenofufir dan entekafir ini tenofufir, tenofufir lebih banyak pilihan kedua menjadi telbifudin pilihan kedua apalagi adefufir pilihan kedua semua lamifudin menjadi pilihan sangat terakhir jadi kalau masih ada yang suka pakai lamifudin tolong mungkin direview baik-baik ini angka resistensinya sangat tinggi apa yang perlu dipantau sama terapi banyak ini yang paling gampang, SGPT-nya harus normal HBE-AG-nya harus hilang, anti-HBE-nya mesti muncul virusnya mesti hilang dalam 3-6 bulan kalau tidak hilang dalam 3-6 bulan berarti virus resisten atau pasien tidak patuh dan itu punya resiko untuk terjadinya fulminan cirosis HCC karsinoma ada indikasi stop terapi slide biar saja langsung supaya cepat nanti kan dibagi slide ini ini target-target kita ketika memberikan obat di awal-awal kita DNA-nya mesti tidak terdeteksi SGPT-nya mesti normal HBE-AG-nya mesti hilang anti-HBE-nya sebaiknya terbentuk paling bagus kalau HBE-AG hilang dan ya lebih bagus slide kalau kualitas hidupnya lebih baik ada satu target seperti hilangnya CCDNA itu kalau hilang ini itu betul-betul sembuh sempurna dia slide nah target kita ada namanya target yang diinginkan kalau DNA-nya hilang target yang memuaskan apabila terbentuk anti-HBE jadi ini di-listkan di pasien dulu anda HBE-AG positif sekarang negatif itu satu keberhasilan dulu tidak ada anti-HBE sekarang HBE-anti-HBE muncul itu dua keberhasilan dan itu ada sekitar 15 yang tadi yang di tabel itu kalau kita tunjukkan ke pasien itu cukup memberikan kepuasan tersendiri target idealnya adalah hilangnya HBE-SAG nah ada target lain yang disebut dengan functional cure functional cure ini tidak ada radang hilang HBE-SAG terbentuk antibody tapi apakah ini betul-betul sudah sembuh tidak disebutkan complete cure apabila CCDNA-nya habis bagaimana cara mengetahui CCDNA habis kuantitatif HBE-SAG-nya sangat rendah kurang dari 100 lebih bagus nah kapan di stop terapi saya langsung ke slide ini kalau HBE-SAG positif syaratnya dihentikan terapi tidak boleh dihentikan sebelum HBE-SAG hilang jadi kalau HBE-SAG positif jangan pernah menghentikan sebelum dia menjadi HBE-SAG negatif sebelum terbentuk anti-HBE dan paling tidak selama satu setengah tahun tidak terdeteksi HBVDNA itu syaratnya tidak boleh seenaknya menghentikan memulai gampang tapi menghentikan tidak mudah apalagi kalau sudah dengan cirosis pada selama seumur hidup makannya kalau HBE-SAG nanti HBE-SAG-nya hilang baru kita berhenti artinya hampir pasti kita tidak akan pernah berhenti long life pula mengapa bahkan diberikan sekalipun terapi dapat terjadi yang namanya kegagalan kegagalannya macam-macam ini semua faktornya saya langsung saja slide-nya kepatuhan satu yang kedua resistensi yang ketiga cara mengatasi kalau sudah ada resistensi bagaimana mengetahui resistensi SGPT-nya naik lagi satu yang kedua HBVDNA-nya terdeteksi lagi dan seterusnya ya faktor-faktor resistensi ada tiga obat pejamu dan yang terakhir adalah virusnya sendiri yang memang resisten kita lewati saja lamifudin itu paling banyak digunakan di seluruh dunia meskipun 70% sebenarnya sudah resisten 70% dari pengguna lamifudin sehingga tidak lagi dianjurkan penggunaannya kalau kita lihat gambar resistensi ini yang paling resisten itu adalah pada kelompok ente kafir dan tenofofir oleh karena itu semua guideline hanya menggunakan pilihan pertama dua tenofofir dan ente kafir ini semua masuk dalam pilihan ketiga pilihan kedua dan seterusnya tiga empat lima tapi yang paling utama adalah teno ente saya kembali satu slide ini genetik resistensi paling banyak lamifudin genetik resistensi ya nah kalau berdasarkan resistensi paling banyak lamifudin yang resisten adefofir juga banyak resisten telbifudin juga sudah mulai banyak yang resisten ente kafir ada sedikit tapi kelompok generasi ketiga tenofofir ada dua disoproxil dan alafenamid nah yang jadi sponsor kita disini adalah alafenamid 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 sudah bisa digunakan lebih luas sedangkan disoproxil itu masih sangat terbatas ya waktu tinggal satu menit ya boleh sebelas menit lagi tenofofir alafenamid ini yang banyak digunakan sekarang kita sudah mulai meninggalkan lamifudin ya kecuali kalau apa boleh buat tidak ada kenapa persoalan resistensi ini resistensinya kalau interferon tidak ada tapi coba lihat tinggi sekali 50% 30% bahkan sampai 70% yang 0% itu adalah tenofofir alafenamid ya kita lihat ada tiga jenis dari saya cepat saja tiga jenis dari tenofofir tenofofir dianion ester dan amidat amidat inilah yang disebut dengan alafenamid dosisnya lebih kecil di plasma dia sangat rendah tapi di intrahepatik dia besar karena kerjanya mestinya di intrahepatik jangan lupa gunting-gunting tadi itu nukleosit analog yang mau digunting-gunting itu adanya dimana di hepatosid jadi dia harus bekerja di hepatosid di hepatosid dan ini angkanya dosisnya paling besar di hepatosid untuk family di namanya Soho punya belum masuk bulan depan katanya masuk sedangkan kalau cirosis hati dekombensata kita lihat bagaimana kalau sudah cirosis karena sekarang bagus sekali kadang-kadang kita temukan pasien cirosis hati dekombensata kita terapi tidak lama setelah itu dia menjadi kompensata dari dekombensata menjadi kalau kompensata bolehlah kita perisa DNA kalau DNA nya tinggi baru terapi tapi kalau dekombensata ada asiltes ada varises esofagus ada SBP maka tutup mata tutup telinga langsung memberikan terapi segera nukleosin analog ingat yang tadi sebelah kanan kalau cirosis adalah pilihannya cuma satu nukleosin analog dan kalau begini modelnya pilih yang paling aman yang paling tahan terhadap resisten apa itu tenofovir entekavir yang banyak bekerja dengan kuat adalah tenofovir alafenamid kemudian bagaimana kalau hepatitis B berat yang mengalami reaktifasi tidak perlu periksa bagaimana mengatuhi dia reaktifasi SKPT nya tiba-tiba naik tinggi sekali itu harus segera diberikan tanpa memenuhi pemeriksaan HPVD macam-macam dan seterusnya nah sampai pada kesimpulan kesimpulan sederhananya adalah tadi angkanya sangat banyak di dalam ruangan ini ada 40 orang lebih kira-kira hepatitis B dan oleh karena itu kita mesti aware find the million missing kita semua harus mencari yang jutaan yang hilang itu ya lakukan seleksi siapa yang layak diobati identifikasi kapan kita mulai terapi karena gampang memulai susah mengakhiri begitu memulai artinya pasien kita kontrak bahwa kita bakal jangka panjang syarat menghentikannya ini karena kenapa tidak begitu dihentikan SKPT bakal naik bisa terjadi fulminan bisa relax bisa mengakibatkan kematian justru karena tata laksana kita optimasi respon dalam hal ini reduksi resistansi resistensi oleh karena itu pada tahun pertama evaluasi tiap 3 bulan pada tahun kedua dan seterusnya evaluasi tiap 6 bulan biayanya memang besar monitor pada saat pemberian terapi untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya drug resistant dan kita punya roadmap begitu resistant kita punya pilihan switch drug to another NA atau add another drug tambahkan atau ganti dengan yang lain dan itu terapi itu roadmap itu sangat berhasil dalam mencegah menghindari terjadinya resistensi saya kira demikian hepatitis B itu seperti iceberg phenomenon yang kelihatan cuman berapa persen yang diobati sangat sedikit tapi yang tersembunyi jauh lebih banyak dan ini kita mesti rame-rame memborongi mencari ingat program dari penyakit menular apa malaria HIV TB kalau dikumpul semua kasus itu masih jauh lebih sedikit dibanding dengan penderita hepatitis B oleh karena itu negara sekarang Kemenkes sudah mengisyaratkan bahwa ini sudah masuk program prioritas nasional oleh karena itu banyak sekali obat-obat yang nilainya jutaan puluhan juta itu sudah disebar dengan luas dan saya kira program nasional terbesar sekarang yang banyak memberikan keuntungan kepada orang-orang politik sana itu salah satunya adalah obat-obat program hepatitis B tanya ini yang dipuskes mas sekian terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Lutfi dengan hormat kami mengundang kedua pembicara untuk ke depan kita buka babak diskusi kami persilahkan pertanyaan sebut nama dan asal instasi mungkin silahkan dok sepertinya tidak ada mungkin lapar dok jadi mungkin sebelum menutup menutup simposium makan siang hari ini mungkin ada tadi itu bicara-bicara ilmiahnya mohon komen untuk dokter Lutfi dan dokter Numan mengenai apakah hepatitis B bisa sembuh apakah hepatitis C bisa sembuh silahkan dok ya bismillah hepatitis B ketika dia tadi ada gambar saya begitu dia melalui fase akut hepatitis akut kan bisa sembuh tapi kalau dia tidak melalui fase akut dia menjadi kronik nah itu yang bakal mencicil kita sedikit demi sedikit tapi pasti terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.